Intro Gimana teman-teman? Bagus ya? Tadi kita sudah melihat lebar 6 Sekarang saya akan ajak kalian Kita akan melihat show unit lebar 7 Nah disini juga sama ya teman-teman Full furnace Yuk sekarang kita lihat dalam unit seperti apa Ini adalah show unit Untuk tipe 7x8 Di bagian depan Ini ada taman kecil Dan carport Nah ini carportnya cukup besar ya teman-teman Jadi bukan sekedar satu mobil aja Tapi kalian juga bisa parkir motor Ataupun sepeda Yuk sekarang kita mau lihat interiornya Ini dia Zuma lebar 7 Konsepnya sama Dengan yang lebar 6 Ruang keluarga ini bukan merupakan area Lalu lalang Jadi kalau kalian lagi bersantai nonton TV Itu tidak akan terganggu oleh orang yang lewat ya Itu tidak akan terganggu oleh orang yang lewat ya Di belakang ruang keluarga disini ada area dapur Saya akan kasih preview untuk lantai satunya Nah seperti ini layoutnya Sekarang kita mau masuk ke taman belakang Antara ruang keluarga dengan taman belakang disekat oleh pintu kaca Nah disini sebenarnya taman belakang ya teman-teman Dan kalian bisa upgrade menjadi tempat bersantai seperti ini Dan ini adalah area open space Selain sebagai tempat bersantai Kalian juga bisa gunakan ini mungkin untuk ruang jemur Oke sekarang kita akan menuju ke dapurnya Kita akan lihat lebih detail lagi Kabinet-kabinet ini sudah termasuk ya teman-teman Kecuali kabinet yang hanging yang ada di atas itu Di sebelah kanan ini ada area untuk menaruh meja makan Nah untuk meja makan dan kursi itu juga sudah termasuk ya Ruangan ini tidak akan gelap ya teman-teman Karena nah ini kalian bisa lihat jendelanya cukup besar Dan ada sinar matahari yang bisa masuk tadi dari area taman belakang Oke next kita akan melihat ruangan selanjutnya Nah di bawah tangga ini ada ruangan Kita harus turun sedikit ya Disini ada dua ruangan Dan kita akan lihat dari yang sebelah kanan terlebih dahulu Disini kalian bisa jadikan sebagai ruang untuk penyimpanan atau gudang Nah untuk kabinet-kabinetnya itu tidak termasuk ya teman-teman Seperti ini Cantik ya Jadi kalian bisa taruh barang-barang dengan lebih rapi Nah di belakang sebelah sini ada kamar mandi Kamar mandinya ini cukup besar Dan didesain dengan warna putih Jadi terlihat lebih terang dan bersih Kita sudah selesai mereview semua yang ada di lantai 1 Sekarang kita akan naik ke lantai atas Tipu 7 ini memiliki luas tanah sebesar 56 meter persegi Dengan luas bangunan sebesar 71 meter persegi Untuk jumlah kamar tidur itu sama dengan yang lebar 6 ya Jadi ada 2 kamar tidur di lantai atas Nah ini kamar tidurnya Dan perbedaannya itu adalah Ini dia ruang cuci dan ruang jemur Kalian bisa taruh mesin cuci disini Karena instalasi untuk mesin cucinya juga sudah disediakan Nah ini ruangannya memang kecil teman-teman Tapi disediakan ventilasi udara Jadi ruangan ini tidak pengat banget ya Disini ada untuk jemur Tapi ya memang cuma sedikit space-nya Maka tadi saya bilang yang taman belakang itu Kalau misalnya kalian menggunakan sebagai ruang jemur juga bisa Space kecil ini bisa kalian gunakan untuk tempat bersantai Untuk bin bag maupun mejanya itu juga sudah termasuk Asik banget ya 2 kamar tidur ini berdampingan seperti ini Nah kita akan melihat dari yang pertama Kamar tidurnya cukup luas Dan disitu juga ada jendela ya teman-teman Jadi sinar matahari bisa masuk ke kamar ini Ini untuk headboardnya Divan Ranjang pun juga termasuk Meja ini juga sudah disediakan Sampai ke lemarinya Dari jendela ini kita bisa melihat ke taman belakang Oh iya untuk AC di setiap kamar juga sudah termasuk loh teman-teman Ini saya kasih lihat keseluruhan dari kamar tidur yang pertama Nah dari kamar tidur ini kita bisa akses ke kamar mandi Kamar mandinya ini punya 2 pintu ya Punya 2 akses Yang bisa diakses dari kamar tidur yang pertama Maupun kamar tidur yang kedua Desain kamar mandinya sama Seperti yang di bawah Masih dengan nuansa putih-putih Dan disini sanitarinya itu sudah menggunakan merk Toto Nah ini adalah pintu yang kedua yang langsung menuju ke kamar tidur yang berikutnya Nah ini yang tadi yang pintu pertama ya Oke sekarang kita akan masuk ke kamar tidur yang kedua melalui toilet ini Kamar tidur yang kedua ini merupakan master bedroom Nah disini kita bisa lihat ada lemari baju Nah untuk lemari baju yang bawah ini sudah termasuk Tapi yang atas tadi itu harus ada penambahan ya Partisinya sudah termasuk Master bedroom ini memiliki luas yang lumayan Cukup besar seperti ini Nah disini juga terdapat 2 jendela yang besar Jadi sinar matahari, sirkulasi udara juga sangat baik Jendela ini memiliki view yang menghadap ke jalan Nah ini Teman-teman jika kalian ingin mendapatkan informasi lebih detail Mengenai list furniture apa aja yang akan kalian dapatkan Kalian cuma tinggal WA ke nomor yang ada di kolom description Nah balkon yang teman-teman lihat itu Itu cuma ada di master bedroom ya Ini adalah kabinet TV-nya Tuh desain kabinet TV-nya itu simple tapi cantik Home tour kita sudah hampir selesai Gimana teman-teman? Bagi kalian yang tertarik Ayo segera hubungi nomor WA yang ada di kolom description Ataupun yang ada di akhir video ini Dua tipe Zuma ini sudah kita review Yang lebar 6 maupun yang lebar 7 Jadi kalian tinggal tentuin aja mau beli yang mana Thank you for watching and see you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax